Intro Oh hayo minasan, balik lagi bersama aku nevertarylily disini Dan selamat datang juga di channel anime OP Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur oke? Guys sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini dulu ya Sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini kedepannya Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi kontennya Nah jika sudah terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya Let's go Oke guys, kali ini Mimin Lily mau ngebahas kelanjutan chapter terbaru Di manga Hunter x Hunter yang baru saja dirilis di tanggal 6 Oktober kemarin Yap, kabar yang cukup menyenangkan ya guys Akhirnya hampir 2 tahun hiatus, Yoshihiro Togashi sebagai sang kreator manga Hunter x Hunter melanjutkan lagi karyanya tersebut Nah bukan hanya chapter 401 saja yang menjadi sorotan Namun kabarnya chapter 402, 403 dan chapter selanjutnya pun akan segera dirilis kembali Guys, menurut Mimin Lily, chapter 401 kali ini cukup gokil sih Apalagi ada beberapa poin penting yang kita dapatkan terkait kelanjutan misi Kurapika untuk melindungi Prince Wobble Menariknya, chapter 401 diawali dengan memperlihatkan para ejen yang ditugaskan untuk melindungi para pangeran sedang dilatih oleh Kurapika Yup, Kurapika ini cukup cerdas guys Alasan kenapa dia mau melatih agar mereka semua nantinya bisa bekerja sama dengan Kurapika Di momen ini, Longgi yang akan dites jenis kekuatan Nen apa yang dia miliki dengan sebuah gelas yang berisi air dan daun Kemudian mengatakan bahwa dirinya sebenarnya telah memiliki kekuatan Nen Jelas hal ini pun membuat Kurapika dan partnernya terkejut Bahkan yang lebih gilanya lagi saat Longgi menunjukkan kekuatan Nennya Dan mengeluarkan semacam kertas dan bulpen yang terbuat dari kekuatan Nen Longgi pun kemudian langsung mengatakan Bahwa kekuatanku adalah memanggil kertas transparan untuk membuat perjanjian kekuatan manipulasi Dengan cara membuat seseorang menandatangani kontrak tertulis yang terbatas Sehingga Longgi pun bisa mendapatkan kekuatan pinjaman dari targetnya Dan membatasi kemampuan mereka Bukan hanya itu saja, kekuatannya pun bisa dipinjamkan kepada orang lain Nah, itu sebabnya di momen ini Longgi kemudian menjelaskan kepada Kurapika Persyaratan kontrak tersebut adalah untuk melindungi pangeran kelima Tubepa Huigo Kurapika yang menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan dan rumit atas penjelasan dari Longgi Kemudian langsung dengan mode siaganya guys Ya, Kurapika mengarahkan sebuah pistol dan bola rantai untuk mendeteksi kebohongan dari Longgi Kurapika kemudian mengatakan bahwa dia tidak memiliki waktu untuk mendengarkan kebohongan atau fakta Yang lebih gilanya lagi guys Kurapika sampai mengatakan jika Longgi terbukti melakukan kebohongan Dia tak segan untuk menembaknya secara langsung Mendengar hal tersebut, Longgi kemudian menjawab Bukankah ancamanmu yang akan membuang-buang waktumu saja? Bukankah kau juga sudah menyadari jika kau tidak akan bisa membunuh pengguna Nen hanya dengan pistol seperti itu? Nah, di momen ini akhirnya Longgi pun langsung menjelaskan kekuatannya secara detail guys Ya, rupanya Longgi ini harus menjelaskan terlebih dahulu tentang kebenaran dari kontraknya Longgi juga kemudian menegaskan jika kita membentuk aliansi dan menjalankan rencana yang sebenarnya Aku akan memberimu kekuatan tambahan dengan kemampuanku Jelas hal ini pun membuat Kurapika bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya akan direncanakan oleh Longgi Tanpa basa-basi guys, sesuatu hal mengejutkan dikatakan oleh Longgi Ya, Longgi mengatakan bahwa dia adalah anak dari Bion Netero Setelah mengatakan hal tersebut, kita pun diperlihatkan sebuah flashback yang terjadi 30 tahun yang lalu Dimana menurut Longgi, ayahnya melakukan pernikahan palsu dengan beberapa wanita yang akan direkrut oleh kerajaan kakin Dengan sebuah tujuan yang akan dilakukan oleh Bion Netero Menariknya guys, anak dari hubungan gelapnya tersebut kemudian ditempatkan di sebuah akademi militer Yang ditangani langsung oleh kerajaan kakin Tujuannya sendiri sih, ketika dewasa nanti, anak-anak dari Netero ini bisa bekerja sebagai intel di kerajaan kakin Nah, ini guys yang menarik Longgi juga menjelaskan bahwa sebenarnya ayahnya telah menaruh kutukan yang sangat kuat kepada anak-anaknya Dan kutukan tersebut akan aktif ketika mereka telah mati Yap, di momen ini juga Longgi kemudian menjelaskan kutukan tersebut yang berupa layaknya bola mata yang ada di bawah lidahnya Nah, kutukan ini pun hanya bisa dilihat menggunakan Gio Setelah itu Longgi kemudian mengatakan bahwa dirinya menerima kutukan tersebut agar bisa mengutuk targetnya hingga mati Nah, setelah mendengar penjelasan dari Longgi Kurapikan pun kemudian menyimpulkan bahwa tujuan Bionetero melakukan semua ini hanyalah untuk keuntungan pribadi Yap, Longgi pun kemudian langsung menjawab bahwa ayahnya sangatlah licik dan serakah Bahkan yang lebih gilanya lagi dan bikin kita semua shock adalah Ketika Longgi menjelaskan bahwa salah satu dari pangeran negeri kakin ada anak dari Bionetero Jelas mendengar hal tersebut, Kurapikan pun kemudian langsung bertanya kepada Queen Oito Tentang persyaratan untuk pangeran bisa ikut dalam hak ahli waris ini Queen Oito pun kemudian menjawab bahwa anak sah yang lahir dari pernikahan Nasubi Maka anak tersebut masuk ke dalam ahli waris Setelah itu guys, kemudian Longgi pun melanjutkan penjelasan mengenai kekuatan kontrak yang sebelumnya harus terpotong Akibat Longgi menceritakan tentang masa lalu dari Bionetero Ya, pada intinya sih, kekuatan Longgi ini memang sangat ampuh sekali guys Untuk melakukan sebuah diplomasi, apalagi untuk menyangkut sebuah negara Karena dengan adanya kontrak nen, maka pihak lawan tidak bisa asal melakukan rencana Apalagi jika sampai melanggar, maka kutukan dari nen tersebut akan langsung aktif Nah, ini berlaku pada kedua belah pihak ya guys Mendengar penjelasan dari Longgi, Kurapikan pun kemudian memastikan rantainya Sehingga Kurapikan pun menyadari jika Longgi tidak berbohong atas penjelasannya tersebut Longgi pun kemudian mengatakan rencana besar yang akan dia lakukan Ya, rupanya guys, Longgi ini akan menghabisi pangeran yang merupakan anak dari Bionetero Nah, di akhir chapter kita pun diperlihatkan Bionetero yang sedang bersama Kanzai Di momen ini Bionetero meminta kepada Kanzai untuk mengambilkan sebuah buku novel Namun Kanzai menolak dengan alasan keamanan Kanzai kemudian menyarankan kepada Bionetero untuk membuat novel sendiri menggunakan janggut dan darahnya Bionetero pun kemudian menjawab Keamanan katamu, jika aku mau, aku bisa melepas kepalamu hanya dengan buku ini Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys Review manga Hunter x Hunter chapter 401 Nah, jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Bye-bye